Intro Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim kembali lagi di Islamit Winda Jamah Islamit Winda yang dihormati Allah yang baru bergabung ya Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa Temanya adalah COVID naik, iman juga harus naik Alhamdulillah Dan sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausia dari guru-guru kita Saya akan kembali mengajak Jamah Islamit Winda yang ada di rumah Untuk melihat sebuah video tayangan yang berikut ini Hari ini menjadi rekor penambahan berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas Penanganan COVID-19 Yakni per hari ini sebanyak 36.057 kasus baru Dan total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 4.516.480 kasus Pasien sembuh bertambah 10.569 orang sehingga total pasien sembuh saat ini mencapai 4.183.027 orang Kasus kematian di tanah air bertambah 57 orang sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 144.554 jiwa Ya ini Masya Allah luar biasa ya tembus 36.000 ini bukan angka yang kecil cukup besar sekali ini berarti peningkatannya Nah sekarang nih kita berartinya pada saat ujian COVID ini tinggi atau naik bisa kita jadikan iman kita juga biar naik dengan banyak-banyak berzikir Ya mudah-mudahan banyak orang yang berzikir ini juga bisa membuat hatinya ini mempercepat penyembuhan prosesnya ini Masya Allah Dan juga mungkin yang lagi gak sakit bisa jadi kekebalan tubuhnya naik dengan menaikkan iman Mohon izin Pak Kiai Ini amalan zikirnya apa nih? Kita udah kepo nih Pak Kiai Oh yang tadi kita mau bahas tuh Bener banget Tepat tuh Pak Kiai Baik-baik Kiai Maulana, Kiai Syam, Kak Fadli Pemirsa Indonesia Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Alladzina amanu wa tatmainu kulubuhum bidzikilah Ala bidzikilah hitatmainu kulub Orang-orang yang beriman itu Mereka semua kalau mau tenang pakai zikir Tuh kemulana tuh Zikir Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah dapat tenangkan hati Nah disini ada zikir yang up to date sepanjang masa Yang Rasulullah selalu mengamalkan dengan sebaik-baiknya Yang sudah kita amalkan mungkin pada saat ini Afdol zikri fa'lam anahu la ilaha illallah La ilaha illallah Itu zikir yang afdol Apakah zikir yang lain gak ada? Oh ada amalannya Nah kata Nabi Kalimatani khofifatani ala lisan Fakilatani filmizan Habibatani ila rahman Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah ila azim Astagfirullah Pemirsa Selain la ilaha illallah Nabi menjelaskan menerangkan Ada dua kalimat tuh Zikir Yang ringan dibaca pada lidah Amin dong Ternyata timbangan pahalanya itu berat banget Allah habibatani ila rahman Allah Seneng tuh sama bacaan itu Apa coba kita bareng baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Subhanallah Wa bihamdihi Wa bihamdihi Subhanallah ila azim Subhanallah ila azim Astagfirullah Astagfirullah Itu yang telah dibaca di amalkan oleh Rasulullah Bahkan pada habib kita Pada ulama kita Ketahuilah Bahwa inna dunia mal'unatun mal'unun ma'fiha Sesungguhnya dunia ini Khafadli Kya Isyam Juga Kya Imulana Dunia Dalam keadaan terlaknat dan dilaknat Oleh Allah ma'fiha Apa-apa yang ada di dalamnya termasuk manusia Ila zikrullah Kecuali orang yang tidak dilaknat Allah adalah Yang gak terlaknat Allah adalah Kecuali orang yang berzikir Amin dong Subhanallah Zikir kepada Allah Wa ma'walahu Yang mendukung program zikir Siapa itu yang mendukung Tentunya TransTV Islam itu indah Memberikan ingatan zikrullah Orang yang zikir kepada Allah Dia masya Allah Tenang jiwanya Wa ma'walahu Ternyata wa'alimun Dan orang-orang alim seluruh Indonesia Bahkan dunia Dia ikut berzikir juga Subhanallah Dan yang ketiga Wa muta'alimun Ternyata orang-orang yang taklim Macem pemirsa Indonesia Macem kita semua Ikut berzikir La ilaha illallah Ada juga tuh Yang namanya Sudaraku Bahwa Covid-19 Yang terjadi Covid varian delta Yang terjadi Yang namanya Covid Omikron Saya yakin Kalau kita yakin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan cepat selesai Dan mudah-mudahan Tidak ada manusia Yang saling menakut-nakuti Tapi ingat tuh Pembahasan tadi Tetap Zikrullah Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iyaka nak budu Wa iyaka nesta'in Kepadamu ya Allah Kami Aku menyembah ya Allah Dan kepadamu ya Allah Aku Kami minta tolong Tapi ingat Catatan Nothing Tulus Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Percamkan baik-baik Tetap kita bersabar Bersabar Dan bersabar Untuk mencapai Rida Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Masya Allah Demikian Terima kasih banyak Pak Yai Pokoknya simpel banget Zikirnya di rumah Buat jamaah islami tindal La ilaha illallah Masya Allah Dan juga tadi ada Subhanallah Wabi hamdihi Subhanallah Ilha azim Astagfirullah Ada juga tuh Yang Allahumma sholhi sholat'an Kamilatan sholat'an Masya Allah Terima kasih banyak Pak Yai Ya baik-baik Nah kita lanjut lagi nih ya Dikenaikan Covid-19 ini Kita diingatkan lagi Untuk tetap menjaga Keibaran kita Kalau bisa kita naikkan Salah satu caranya Yang saya dengar ini adalah Dengan bersedekah atau berbagi Nah tapi ada pertanyaan nih Ustaz Syam Ya siap Ya memang sedekah ini Katanya menangkal balak gitu ya kan Tapi katanya Saya udah punya sedekah nih Tapi tetap aja kena katanya gitu Tapi Covid-19 ini gak hilang-hilang gitu Ini bagaimana penjelasannya Mau Nijun Ustaz Syam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka selanjutnya Yang membuat keimanan seseorang Bisa bertambah naik Karena iman itu Bisa dikatakan Dia akan bertambah Namun kadangkala juga berkurang Dia akan bertambah Karena bittu'ah Karena ketaatan Dan dia akan berkurang Karena kemaksiatan Maka yang kita inginkan Bagaimana keimanan kita ini Senantiasa naik Sehingga keimanan kita Di atas keimanan para malaikat Para malaikat tidak diakui Karena mereka tidak punya nafsu Tapi manusia punya nafsu Bisa mengendalikannya Sehingga keimanannya bisa Semakin naik Semakin bertambah Maka subhanallah Salah satu caranya Atau cara yang selanjutnya Setelah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bisa dengan cara Banyak bersedekah Atau banyak berbagi Karena Allah katakan dalam Al-Quran Engkau tidak akan pernah Mencapai kebahagiaan Sebelum engkau menafkahkan Atau sebelum engkau berinfak Apa yang engkau cintai Namun subhanallah Ada hal-hal yang perlu diperhatikan Ketika kita bersedekah Jabir bin Abdillah Mau bersedekah seluruh hartanya Kata Nabi jangan Kalau kata Jabir bin Abdillah Radhiallahu anhu arzah Kalau begitu setengahnya aja ya Rasulullah Kata Rasulullah Jangan setengahnya Kalau begitu ya Rasulullah Sepertiganya aja ya Rasulullah Boleh enggak Kata Nabi SAW Ya sudah Kalau kau mau sedekahkan Sepertiganya Nabi SAW Pasti ketika menerima sedekah Pasti Nabi tahu Untuk kemaslahatan umat Bukan untuk kepentingan pribadi Nabi SAW Tapi Nabi tidak menerima Sedekah terlalu banyak Ya Abdurrahman bin Auf Mau sedekahkan semua hartanya Kata Nabi Jangan semuanya Sebahagian saja Sahabat-sahabat yang lain Mau sedekahkan semua hartanya Nabi suruh ambil kembali Jangan semuanya Padahal Nabi ini loh Orang paling dipercaya Al-Amin Kenapa orang mau ngasih Semua hartanya kepada Nabi SAW Karena Nabi sangat dipercaya Ini pasti bukan untuk Kepentingan pribadi Rasulullah SAW Tapi untuk dibagikan Nabi saja Tidak mau menerima sedekah Berlebih-lebihan Daripada orang lain Maka kita jangan menjadi Seorang penyalur sedekah Yang berlebih-lebihan Ayo sedekah Ayo sedekah Diminta semua hartanya orang Nabi saja tidak menerima semuanya Suruh kebalikin hartanya Maka itu yang pertama Perhatikan hal ini ketika bersedekah Yang orang sedekah Jor-joran Tapi tidak ada buat dirinya sendiri Dia keluarin semuanya Tapi tidak ada buat anak-anak Tidak ada buat pasangannya Tidak ada buat orang tuanya Maka Nabi mengingatkan Sedekah yang paling berhak itu adalah Kepada keluarga Keluarga sendiri Kepada anak-anak Kepada pasangan Kepada orang tua Itu yang pertama Yang kedua Yang perlu diperhatikan dalam sedekah Yakni niat kita Karena Allah SWT Maka bala itu akan dijauhkan Mungkin ada orang-orang di sekitar kita Mungkin positif Atau sedang sakit Maka dengan bersedekah Allah SWT Melindungi kita Daripada berbagai macam penyakit Atau berbagai macam bala Kalaupun terkena sakit Itu menjadi suatu keberkahan Karena tidak semua sakit Itu disebut sebagai bala Ada seperti Nabi Allah Nabi Ayyub AS Nabi Muhammad SAW Juga pernah terkena sakit Ya para sahabat juga ada yang sakit Para alim ulama bahkan baru lahir Udah sakit Misalnya dia tidak diberikan Penglihatan oleh Allah SWT Misal dia tidak mempunyai tubuh yang sempurna Dari Allah SWT Misal pada bagian kakinya Atau tangannya Atau bagian tubuh mana Tapi itu bukan disebut Sebagai kutukan atau adab Dari Allah SWT Justru itu menjadi keberkahan Karena Kadangkala sakit itu Justru mendekatkan diri Kepada Allah SWT Jadi jangan katakan Tidak berfungsi sedekahnya Tidak Tetap berfungsi Justru ketika dia dapat sakit Justru itu membawa keberkahan baginya Wallahu ta'ala Masya Allah Terima kasih banyak Kustas Syam Jadi kita bicara masyarakat Sedekah ini juga harus Lebih terarah gitu ya Sebenarnya ya Bukan berarti juga Jor-joran Akhirnya yang di rumah terlantar Terima kasih banyak Kustas Syam Nah sekarang kita lanjut lagi Buat jamaah islami tindai Yang ada di rumah Banyak yang sudah mengerikan pertanyaan Waktunya kita jawab di segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Ya langsung aja kita bacakan Yang pertama dari Instagram Hamba Allah Ini dia Assalamualaikum Ustadz Bagaimana caranya Saya seorang istri Dapat menyadarkan kembali Suami yang selalu menyalahkan Allah Bahkan Nauzubillah Takutnya saya Takutnya saya Dia Gak beriman lagi Kepada Allah Akibat dari PHK Efek dari Covid ini Ustadz Bahkan sekarang dia Malah main dukun Ustadz Katanya lebih jelas hasilnya Saya sedih Harus gimana lagi Apakah iman suami saya Saat ini sedang diuji Nah ini pertanyaan Buat Pak Yair Silahkan Pak Yair dijawab nih Dukun gak jelas tuh Udah main sembur-sembur aja Kalau dia jelas Dia udah kaya dong Malah musyrik Makanya Allah mengatakan Sembah Allah Minta kepada Allah Jangan kamu syirik Kepada suatu apapun Hendaknya juga Berbuat baik kepada orang tua Orang tua tuh sumber segalanya Kalau orang tua udah doa Ya ke Isyam Ya ke Molana Orang tua udah doa Buat anaknya Itu seperti doa Nabi Pada umatnya Cepat terkabul Makanya Dalam hal ini Sudah kembali Percaya pada dukun Itu Allahu Akbar Luqman hakim aja Nasihatin kepada anaknya Untuk tidak musyrik Ternyata Waktunya ya Iya Tapi memang ini luar biasa juga ya Salah satunya mungkin selalu Mendoakan orang tua juga Inna syirka Dazulmun azim Masya Allah Mendoakan orang tua juga Ini salah satunya juga Waduh luar biasa Apalagi sampai didoakan orang tua Kalau masih punya orang tua Minta doanya mbak Ini Masya Allah Terima kasih banyak Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Hamba Allah lagi ini ya Ini pertanyaannya Assalamualaikum Afwan Ustaz Ustazah izin bertanya Kasus Covid Setiap hari semakin naik Banyak yang stres Sampai mengkonsumsi Yang namanya narkoba Untuk menghilangkan stres Padahal kan itu Dalam agama Islam itu Narkoba dilarang Karena termasuk hamar Yang membuat hilangnya Kesadaran Bagaimana caranya Agar kita tidak stres Dan iman kita Semakin bertambah Dalam menghadapi Ujian Covid-19 Yang setiap hari Semakin Merajalela Syukur Nah ini Ustaz Di saat Covid-19 ini Banyak orang yang stres Akhirnya Mohon maaf Sebelumnya Berbuat sesuatu yang tidak baik Berputus asa Berputus asa Bagaimana caranya Mencegah itu Ustaz Karena mempermainkan Keimanan Hingga Allah Tidak akan mengampuni Dosa orang yang seperti itu Sudah beriman Keluar lagi Iman lagi Keluar lagi Iman lagi Keluar lagi Itu tidak boleh Dipermainkan Dan ini termasuk Allah tidak Mengampuni dosa mereka Yang mempermainkan Keimanan Dengan mudahnya Dengan gampangnya Mempermainkan agama Jangan coba-coba Ingat Keyakinan Dengan iman Disertai Dengan harap Kepada Allah Hingga menghilangkan Putus asa Jadi untuk Menghilangkan Putus asa Maka Naikkan Yang namanya Keimanan Dengan harapan Kepada Allah Dengan penuh Yakin Sekali lagi Yakin Orang dulu bisa jalan Di atas air Karena adanya Keyakinan Orang dulu Maaf Sahabat Rasul Minum racun Tidak mati Kenapa Karena adanya Keyakinan Harapannya Kepada Allah Baik tadi Luar biasa Tadi dijelaskan oleh Sahabat Iman itu Naik dengan Ibadah Dan turun Karena dosa Hati-hati Kita taat Iman jadi naik Tapi ketika Orang berdosa Imannya Dari turun Karena ingat Ibadah yang kita Lakukan Adalah bagian Daripada Ingat Wujud rasa Syukur kita Kepada Allah Maka sebanyak Penjelasannya tadi Bukan masalah Apanya Kita ibadah Kepada Allah Sebenarnya Wujud rasa Syukur kita Kepada Allah Karena ibadah itu Allah tidak butuh Dengan ibadah kita Tapi kita yang butuh Untuk melakukan Ibadah Sekali lagi Kita yang butuh Untuk melakukan Ibadah Allah tidak butuh Ibadah kita Makanya jangan terlalu Kegeeran Bukan pahala Yang menyebabkan Kita masuk surga Bukan amalan Yang menyebabkan Kita dapat surga Bukan Tapi karena Ridhanya Allah Maka Yakinkan pada diri kita Untuk hati-hati Kenapa 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 Karena Ibadah yang kita lakukan Membuat kita Makin dekat Kepada Allah Maka dengan iman Dengan ibadah Istiqamalah Dalam ibadahmu Biar sedikit Yang penting Continuity Apa Continuity Continuity Daripada banyak Cuma sekali Tapi Ustaz itu yang jalan di air Orang zaman dulu Maksudnya gimana Orang dulu Naik perahu Karena keyakinannya Oh naik perahu Tapi sekarang sudah hilang Yang seperti itu Karena ketika ada orang Jalan di atas saya Kira tukang sulap Kata guru saya Sudah hilang yang seperti itu Dulu orang pegang bar Banyak cerita memang Banyak dulu Sampai orang ada yang bisa lompat Setinggi pohon kelapa Oh macam-macam Cerita jaman dulu Soalannya di atas Apalagi Pohon pisang Tapi ngomong-ngomong nih Kita lanjut lagi nih Apa itu Katanya Bicara masalah tentang Covid ini Ada hubungannya dengan Sesuatu yang kita masukkan Kedalam mulut Yang kita makan Serta juga dengan Keimanan kita ini Bisa bergantung dari Apa yang kita makan Hati-hati Karena Hati-hati 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 Bikin gak ngerti Coba kayak tanya Gimana kalau sedekah subuh Ada pertanyaan Ada sedekah subuh Bahasa Indonesia Ada sedekah subuh 200 ribu Buat yang bisa Menjawab pertanyaan kita Apa pertanyaannya Pertanyaannya Nah zaman sekarang ini Banyak orang yang suka Lalai dengan ini Biasanya zaman dulu nih Bahkan sahabat nabi ini Dengar dan lakukan Nah biasanya Apa yang dia dapat Langsung dilaksanakan Gak pake banyak tanya Dengar dan lakukan Disuruh pake masker Dengar Dan lakukan Tapi orang kayak gak ngelakuin Tapi bahasa harapnya aja Kita pake Tadi saya udah ngomongin Di segmen dua Aku kasih clue Apa ya Samina titik titik Oke Buat zaman langsung dijawab aja Kita akan cari Pemenangnya Setelah iklan Oh ya selanjutnya Pokoknya di rumah jangan kemana-mana Tetap di selamitian Segment empat insya Allah Oh jamaah Alhamdulillah Lumayan Pak Yai Buat Samina Pulau 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 pul